Turnamen sepak bola hut ke-77 RI di Kabupaten Sekadau resmi berakhir. Kesebelasan Gorita yang berhome best di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, keluar sebagai juaranya. Keberhasilan kesebelasan Gorita menjadi juara turnamen sepak bola hut ke-77 RI di Kabupaten Sekadau dipastikan setelah pada partai final di lapangan EJ Lantus-Kadau Senin sore 15 Agustus 2022 berhasil menundukan kesebelasan mutiara hitam dengan skor akhir 2-1. Pertandingan yang disaksikan ribuan penonton berlangsung ketat sejak awal laga. Beberapa menit berjalan kesebelasan Gorita tertinggal dari gol cepat pemain mutiara hitam. Tertinggal satu gol pemain Gorita terus melancarkan serangan, gol yang dinanti akhirnya tercipta sebelum peluit jeda pertandingan dibunyikan. Di bebak kedua, kedua kesebelasan terus melakukan aksi saling serang. Akhirnya pada pertengahan bebak kedua, pemain Gorita, bombom berhasil mencetak gol dan membalikan keadaan. Bupati Skadau Aron menyebut baik kesuksesan turnamen ini. Ia berharap turnamen sepak bola bisa rutin diadakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola daerah. Selama pertandingan berlangsung, para penonton terus memberikan dukungan kepada kedua kesebelasan. Bahkan ada yang memanjat pohon di sekitar lapangan. Dari Kabupaten Skadau, kontributor YTV, Abdus Yukri, Mawar Bacar.